langsung aja kita ke bahan-bahannya teman-teman disini saya sudah ada satu buah jipang ataupun labu siam kemudian ada satu buah wortel kemudian untuk labu siam ini akan saya kupas untuk mengupas kulit jipang ini saya menggunakan alat pengupas timunnya teman-teman biar lebih mudah kemudian untuk selah-selahnya yang sulit dikupas teman-teman boleh gunakan pakai pisau lalu selanjutnya untuk wortelnya ini sama akan saya kupas menggunakan alat pengupas timun selanjutnya untuk jipangnya ini ini akan saya belem jadi dua ya teman-teman kemudian kita akan buang bijinya selanjutnya ini akan kita potong sesuai selera nah disini saya akan potong-potong kecil nah kira-kira untuk potongannya seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini akan kita pindahkan ke wadah selanjutnya kita akan potong-potong untuk wortelnya nah untuk wortelnya ini akan kita potong memanjang atau sesuaikan aja sama selera teman-teman ya untuk potongannya selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya disini saya sudah ada 7 buah cabai merah keritik lalu ada 3 butir kemiri ada 3 siung bawang putih ada 8 siung bawang merah kemudian ada setengah sendok teh ketumbar bubuk ada setengah sendok teh lada bubuk lalu ada 1.4 sendok teh kunyit bubuk dan disini saya akan tambahkan garam secukupnya untuk memudahkan kita pada saat dihaluskan lalu saya akan tambahkan terasi ABC secukupnya disini saya menggunakan setengah bungkus lebih ya teman-teman selanjutnya ini akan kita haluskan sampai halus untuk bumbunya nah kalau sudah halus seperti ini boleh kita kumpulkan untuk bumbunya selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya kalau sudah panas langsung aja kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ini kita tumis bumbunya sampai dia matang dan harum ya teman-teman selanjutnya disini saya akan tambahkan 2 cm longkuas yang sudah kita geprek dan juga 2 lembar daun salam kemudian disini saya akan tambahkan setengah oms udang kering nah sebelumnya untuk udangnya sudah saya cuci ya lalu ini akan kita tumis sebentar untuk udangnya selanjutnya boleh kita masukkan sayur jipang dan wortelnya yang sudah kita cuci sampai bersih lalu ini akan kita tumis sebentar kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman biar dia agak sedikit layu selanjutnya boleh kita tambahkan air secukupnya lalu kita aduk-aduk sebentar supaya bumbunya merata dan ini kita masak sampai sayur jipang dan wortelnya empuk ya nah kalau sudah empuk sayurnya disini saya akan tambahkan 1 bungku santan instan disini saya menggunakan santan kare yang sudah saya cairkan menggunakan air lalu ini kita aduk-aduk sebentar sampai kuahnya mendidih selanjutnya boleh kita tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 2 sendok teh gula pasir dan juga garam secukupnya lalu ini kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya teman-teman dan jangan lupa untuk ditas rasa kalau rasanya sudah oke boleh kita matikan kompornya dan ini sayurnya sudah mati ya teman-teman warnanya cantik banget dan ini enak banget ya teman-teman dan ini cocok banget kita makan menggunakan lonteng ya teman-teman dan ini dan ya teman-teman dan ini dan kirim dan aku dihantakan dan sayalik dan lampaku Terima kasih.